hai hai Bagaimana jadinya bila ada bintang lain yang menabrak atau melintas dekat matahari? Apa yang akan terjadi dengan matahari dan apakah itu berdampak bagi planet-planet dalam tata surya termasuk bumi kita? Kita anumpahkan miliaran tahun yang lalu ada sibu bintang yang melintas dekat matahari dan dari situlah awal mula terbentuknya planet bumi dan tata surya. Pemahaman tersebut dikenal dengan teori planetesimal Teori planetesimal disampaikan oleh seorang astronom yaitu Boris Rahimoulton dan seorang geolog bernama Thomas Chamberlain dari Universitas Kaniago. Menurut teori ini, kata surya termintu kita pasaman dahulu ada sibu bintang yang melintas dekat matahari yang pada saat itu hanya ada matahari saja dengan kecepatan tinggi. Keduanya pun memiliki jarak yang sangat dekat sehingga daya tarik dari bintang yang tinggi menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Hal tersebut menyebabkan adanya beberapa emas matahari yang terlempar dari matahari dan mulai mengorbit kepadanya. Karena daya tarik matahari yang besar, maka gas-gas tersebut tertahan dan mulai mengelilingi matahari. Ketika masa gas tersebut berubah menjadi dingin, maka bentuk gas tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi cairan dan kemudian akan memadat. Akhirnya, masa gas matahari yang memadat tersebut berubah menjadi planet yang mengelilingi matahari. Planet-planet di atas surya sampai sekarang masih diselimuti gas. Beberapa planet di antaranya dikelilingi gas yang sangat tebal. Teori ini memiliki kelebih dengan memberikan penjelasan secara teoritis dan masuk akal, sehingga bisa diterima oleh logika. Namun, ada pula kelemahan dari teori ini, yaitu gas seharusnya terpancar ke seluruh angkasa. Di teori ini disebutkan bahwa planet terbentuk dari materi-materi gas matahari yang terlempar ke luar kemudian menjadi cair dan kemudian membarat di sekitar matahari. Ada kejanggalan di dalam proses ini. Seharusnya, gas yang terlempar tersebut terpancar ke seluruh angkasa, mengingat suhu dari materi yang terlepas dari matahari sangat tinggi dan bukan malah membarat di sekitar matahari. Kelemahan lain teori ini yaitu, materi gas yang tertarik ketika ada bintang besar yang melintas, maka materi-materi tersebut lagi memungkinkan untuk melayang-layang bebas di angkasa dan pikir kemungkinannya untuk kembali berputar mengelilingi matahari. Terima kasih telah menonton!